9 Star Hegemon Body Arts Season 396, Keledai Tua Kentut Melihat wanita berbaju kuning, Long Chen sedikit mengernyit, apakah ini sengaja mempersulit saya? Apakah murid Kinzong seperti ini? Anda meminta saya untuk menunjukkan kekurangan Anda, saya tidak, Anda memohon, dan sekarang saya telah menunjukkannya, apakah itu benar atau tidak, setidaknya saya membantu Anda, bukan. Apa perbedaan antara sekarang dan berbalik? Untuk melihat tembakan Lao Su, apakah maksud Anda saya akan melakukannya? Wajah Long Chen menjadi sedikit suram. Saat dia hendak menolak dengan dingin, dia tiba-tiba melihat Liao Yu Huang yang bingung di sampingnya. Kata-kata itu mencapai bibirnya dan dia menelannya kembali. Liao Yu Huang telah membantu Long Chen. Jika Long Chen melawan wanita berbaju kuning itu, Liao Yu Huang akan sangat malu. Liao Yu Huang mengundang Long Chen dengan tulus dan tulus. Long Chen sepertinya tidak membiarkannya turun ke atas panggung. Huff, aku tahu itu hanya omong kosong di atas kertas, tapi sebenarnya itu bukan omong kosong, kenapa? Apakah kamu tidak berani mengambilnya? Melihat Long Chen merasa malu, cendikiawan kulit putih gendut itu segera memanfaatkan kesempatan itu dan mencibir. Matanya tinggi dan tangannya rendah, membuatku seolah tahu segalanya, tapi nyatanya, aku hanya tahu sedikit tentang bulu. Bulu, Anda berpikir terlalu tinggi tentang dia. Saya pikir dia bahkan tidak mengerti bulu. Dia hanya main-main. Sekarang dia menunjukkan barang-barangnya. Melihat ini, cendikiawan lain jatuh ke dalam perangkap dan mengejek Long Chen untuk membalas dendam mereka sebelumnya. Kaka Long, maafkan aku, kakak senior wanyi, jangan malu. Melihat hal-hal akan menemui jalan buntu, Liao Yu Huang bergegas dan meminta maaf kepada Long Chen, sambil juga membujuk wanita berbaju kuning itu. Dihadapkan dengan ejekan cendikiawan di bawah, pelecehan terhadap wanita berbaju kuning dan permohonan Liao Yu Huang, Long Chen memiliki senyum yang tidak dapat dipahami di sudut mulutnya, dan dia baru saja mengambil alih seruling Liao Yu Huang. Kaka Long, Liao Yu tercengang. Saya tidak pernah memainkan seruling, saya juga tidak bisa memainkan instrumen apapun, seperti yang dikatakan para troll, saya benar-benar hanya menggores permukaannya. Namun, karena Anda telah berjanji kepada orang lain, gigit saja dan lakukan sampai akhir. Periwanyi sangat tidak puas dengan apa yang saya katakan sebelumnya, jadi mari kita coba. Bulu peri dan kuning, bagaimana dengan bagian lengkap dari lagu Kianshan Ying Sui dengan kau dan aku? Long Chen memandang Liao Yu Huang Dao. Kaka Long, kamu tidak pernah menggunakan seruling, bagaimana kamu bisa? Liao Yu Huang tidak tahan membuat Long Chen mempermalukan dirinya sendiri, dan pada saat yang sama diam-diam membenci bahwa dia tidak boleh terlalu sibuk, yang mana setara dengan mengadu Long Chen. Tidak apa-apa, meski tidak, aku masih mengerti beberapa teori. Aku hanya mencoba untuk bermain-main dengan itu. Ada pun rasa malu. Hei, jangan menganggapnya serius. Bagian-bagian, Long Chen tersenyum. Melihat Long Chen mengambil seruling dan cara memegang seruling, Anda dapat mengetahui bahwa dia adalah orang awam secara sekilas. Wanita berbaju kuning juga sedikit malu saat ini. Dia seharusnya tidak puas dengan Long Chen karena amarahnya. Ini semacam balas dendam. Kakak Long, wanita berbaju kuning itu berkata, dia ingin menarik kembali kata-katanya sebelumnya. Tidak apa-apa, teorinya terkadang jauh dari kenyataan, dan saya hanya memiliki kesempatan untuk mengkonfirmasinya. Agak menyinggung untuk meminjam seruling peri. Saya tidak tahu apakah peri memiliki seruling lain. Long Chen tertawa. Seruling ini diukir dengan pola sederhana. Itu terbuat dari emas abadi berkualitas tinggi. Ini tidak biasa pada pandangan pertama. Ini adalah seruling yang digunakan oleh wanita berbaju kuning tadi. Seruling ini bukan senjata biasa. Ada perbedaan antara pria dan wanita. Long Chen ingin mengganti seruling. Wanita berbaju kuning memandang Long Chen, dengan sedikit permintaan maaf di wajahnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak Long banyak, biarkan adik perempuan itu mengaguminya. Karena kakak Long ingin mencobanya, ayo gunakan seruling, Xiaomei. Baru pada saat itulah orang-orang kuat di tempat kejadian menyadari bahwa seruling ini adalah benda favorit wanita berbaju kuning. Jika Long Chen telah menggunakannya, bagaimana dia bisa menggunakannya lagi? Haruskah dia menggunakannya lagi? Apakah itu ciuman tidak langsung? Untuk sementara, orang-orang memandangi wanita berbaju kuning, lalu ke Long Chen. Mereka tidak tahu apa artinya. Mereka baru saja bercinta. Kok suasana jadi aneh lagi? Jadi, aku kasar. Long Chen tersenyum sedikit. Tiba-tiba Long Chen bertanya, Bolehkah saya bertanya apakah metode kultivasi peri wanyi berbeda dari peri lainnya? Bagaimana saudara Long tahu? Wanita berbaju kuning itu tertegun. Seperti yang diharapkan, Long Chen sedikit tersenyum dan tidak menjawab, tetapi memberi isyarat kepada Liao Yuhuang dan yang lainnya untuk bermain bersama. Berdentang. Liao Yuhuang dan yang lainnya bermain dengan tangan giok mereka, dan suara piano terdengar seperti pegas yang jernih, dan seluruh pemandangan menjadi sunyi dalam sekejap. Wuhuang. Ketika Long Chen meletakkan seruling di mulutnya dan meniupnya dengan lembut, semua orang terdiam. Postur Long Chen sangat menarik, tetapi ketika dia meniupnya, dia hampir meniup seekor burung. Itu rusak, seperti angin yang bertiup melalui lembah. Apakah ini suara seruling? Benar-benar tertawa, Long Chen meledak, dan para cendikiawan yang hadir tertawa. Apa bedanya itu dengan keledai tua yang kentut? Ayo turun, jangan merusak permainan peri. Itu sangat tak tahu malu. Jika aku jadi kamu, aku akan dibunuh di sini. Para cendikiawan itu, yang tidak bisa berkata-kata oleh Long Chen sebelumnya, menemukan kesempatan untuk mempermalukan dan mengolok-olok secara sembarangan. Liao Yuhuang memiliki ekspresi yang tak tertahankan di wajahnya, dan wanita berbaju kuning itu bahkan memiliki rasa bersalah di wajahnya. Kali ini, dia yang harus disalahkan, tetapi ini adalah akhir dari masalah ini, dan dia tidak bisa menariknya kembali. Melihat begitu banyak orang menghina Long Chen, dia merasa tidak enak di hatinya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa menyesal. Di hadapan omelan dan penghinaan yang tak ada habisnya, wajah Long Chen tidak berfluktuasi sedikitpun. Gerakannya masih serupa, dan ekspresinya lebih seperti ahli musik, benar-benar tenggelam dalam keadaan musik. Wu-woo, Wu-woo. Hanya saja suara tiupan Long Chen benar-benar tidak menyenangkan, terutama pada suara piano yang indah, seperti kebisingan, tidak nyaman untuk didengarkan, dan suara piano telah dihancurkan olehnya. Qian Shan Ying Sui dibagi menjadi tiga bagian. Setelah bagian pertama selesai, Long Chen akhirnya menemukan cara melafalkan seruling, dan suara yang dihembuskannya bukan lagi suara plosif. Setelah paragraf kedua, Long Chen akhirnya bisa mengeluarkan suku kata lengkap, tapi itu hanya suku kata, bukan nada lengkap. Long Chen ini sangat kuat di tempat lain. Sepertinya tidak ada bakat di bidang ini, dan suaranya belum sepenuhnya dikontrol. Ada desas-desus bahwa tau musik membutuhkan kebijaksanaan, bukan kemampuan untuk menahan kesulitan dan mengendalikannya dengan menghabiskan waktu. Saya tidak mengerti gelombang dia tahu dia tidak bisa, mengapa dia masih melakukan ini, apakah dia benar-benar senang membodohi dirinya sendiri. Namun, saya harus mengagumi kualitas batinnya. Dia bisa bermain sangat buruk, dan dia masih bisa mempertahankan penampilan seorang master, dan dia bisa bermain dengan serius. Kuncinya adalah dia hanya memainkan satu suku kata, dan itu tidak cocok dengan keseluruhan lagu. Terlalu tidak nyaman untuk didengarkan. Ini seperti burung gagak dalam kelompok burung. Itu menjengkelkan. Sarjana itu mengejek Long Chen dengan cara yang berbeda, dan pembudidaya tidak tahan lagi. Awalnya, lidah dan konfusianisme Long Chen membuat mereka sangat kecanduan, tetapi suara seruling Long Chen benar-benar mengganggu. Rong Seng Untungnya, suara seruling Long Chen tidak keras, dan saya tidak tahu apakah sengaja dicadangkan, atau karena saya tahu saya tidak bisa melakukannya, saya tidak berani memainkannya dengan keras. Ketika Qian Shen Ying Sui memasuki tahap terakhir dan suara piano berubah tajam, Long Chen menarik napas dalam-dalam, seruling bergetar, dan seruling bernada tinggi dan keras beresonansi dengan suara piano dalam sekejap. Itu seperti kunpeng, bergoyang lurus ke langit. Pada saat itu, wajah cantik wanita berbaju kuning itu penuh dengan ketidakpercayaan, dan tangan giyoknya perlahan menutupi bibir ceri. Bab 3952, Tai Sang Fu Sing Jue Suara merdu dari biola menembus langit, bahkan lebih megah dan megah daripada wanita berbaju kuning sebelumnya. Hanya pada saat inilah orang-orang memperhatikan bahwa Long Chen sedang melatih nada ini dari awal hingga akhir, dan semua yang ada di depan sedang mempersiapkan klimaks ini. Bunyi seruling itu seperti tsunami. Suara bernada tinggi berpotensi menembus awan dan memecahkan batu. Suaranya tinggi tapi tidak tajam. Di dalam lautan bintang, orang dapat melihat ruang yang belum pernah ada sebelumnya. Nada suara Long Chen persis sama dengan wanita berbaju kuning, tetapi membawa perasaan yang berbeda. Wanita berbaju kuning bermain sebelumnya, seolah-olah orang lain telah memasang platform tinggi, dan dia melompat ke atas platform. Dan suara bernada tinggi Long Chen seperti letusan gunung berapi bawah air, memicu kolom air yang mengejutkan, dan kolom air menembus langit, dan kekuatannya tidak ada habisnya dan tak terhentikan. Yang paling penting adalah bahwa treble Long Chen bukanlah treble flute yang terpisah, tetapi juga membawa piano Liao Yu Huang bersamanya. Ketika suara bernada tinggi mencapai ekstrim, itu meledak seperti kembang api, dan gema tetap ada, bergema di alam semesta dan langit, terus-menerus dan tak terputus untuk waktu yang lama. Untuk sementara waktu, penonton terdiam. Para cendikiawan yang mengejek dan memarahi itu membuka mulut begitu lebar sehingga mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Bahkan orang awam pun bisa merasakan hentakan suara bernada tinggi terakhir, yang begitu dalam di jiwa sehingga tidak akan pernah terlupakan seumur hidup. Bahkan jika mereka tidak memahami ritme, mereka juga tahu bahwa suara Long Chen yang bernada tinggi lebih baik daripada wanita berbaju kuning. Lebih tinggi. Sebagai seorang kultifator, satu persatu terlihat kaget. Suara Long Chen yang bernada tinggi mengandung keinginan yang halus, yang merupakan ketinggian yang hanya dapat dicapai oleh seorang penguasa dunia yang tidak memiliki keinginan dan keinginan, dan seorang suci dengan hati yang penuh kasih. Seorang praktisi, dalam pertempuran dan pembunuhan tanpa akhir, telah lama kehilangan sifatnya, bagaimana dia bisa memiliki kehendak yang begitu murni dan halus. Penonton terdiam beberapa saat, dan jarum bisa terdengar. Mereka masih tenggelam dalam kejutan bernada tinggi, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Setelah beberapa lama, penonton bertepuk tangan meriah. Para cendikiawan yang membenci Long Chen sebelumnya dan memarahi serta mencemoh Long Chen sangat malu dan malu sehingga mereka tidak sabar untuk menemukan lubang untuk digali. Nada tinggi terakhir Long Chen menutupi semua kekurangan sebelumnya. Memalukan. Menghadapi tepuk tangan, Long Chen mengepalkan tinjunya sedikit, berbalik dan menyerahkan seruling itu kepada wanita berbaju kuning. Tidak ada pemimpin alami di dunia ini. Seorang pemimpin sejati harus beresonansi dengan pemimpinnya, bukan apa yang disebut sukses sekali tembak. Jika sistem akarnya tidak kuat, bagaimana pohon itu bisa tumbuh subur? Ketika pohon tidak bahagia, bagaimana mereka bisa tumbuh subur? Lagu yang sama, kalianmu seribu kali lebih baik dariku. Jika peri dapat memahami kebenaran, efeknya secara alami akan jauh lebih baik daripada seseorang bernama Long. Petik 2 Wangyi sebelumnya tidak sopan, terima kasih atas bimbingan senior, Wangyi sangat berterima kasih, terimalah pemujaan Wangyi. Wanita berbaju kuning itu tiba-tiba membungkuk di depan Long Chen, tidak lagi memanggil kakak Long, dan langsung memanggil seniornya. Ini untuk bertemu dengan etiket para murid. Long Chen terkejut, dia tidak menyangka wanita berbaju kuning itu akan memberikan hadiah sebesar itu, dan buru-buru mengulurkan tangan untuk membantu. Peri Wangyi sangat sopan. Saya benar-benar hanya memahami ritme dan ritme, jadi saya tidak mampu membeli hadiah seperti peri. Apakah senior masih marah dengan Wangyi? Jika demikian, Wangyi tidak bisa berlutut untuk waktu yang lama, mohon maafkan saya. Long Chen mengangkat lengan wanita berbaju kuning dengan tangan besar, mencegahnya berlutut. Wanita itu tetap dalam posisi setengah berlutut dan menolak untuk bangun. Long Chen benar-benar marah sebelumnya. Dia merasa wanita berbaju kuning itu terlalu pelit dan memandangnya agak tinggi. Tetapi melihat dia melakukan hadiah besar ini saat ini, kemarahan Long Chen menghilang, dan dia buru-buru berkata, di mana kata, jalannya berbeda, setiap orang memiliki pendapat yang berbeda, masing-masing mengungkapkan pendapat mereka sendiri dan saling mengkonfirmasi, baru kemudian akan mereka tumbuh dewasa. Long Chen saya tidak begitu pelit. Titik. Selain itu, jangan panggil senior, lihat saja aku, panggil saja aku kakak Long, dan semua orang akan berteman. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, melihat bahwa Long Chen tidak benar-benar marah, wanita berbaju kuning itu baru saja bangun dan berterima kasih kepada Long Chen lagi. Instruksi kakak Long hari ini membuat gubuk wanyi terbuka. Saya berharap untuk sering mendengarkan ajaran saudara Long di masa depan. Long Chen tersenyum pahit dan berkata, saya benar-benar tidak berani, saya hanya seorang pengamat. Ledao adalah praktik yang paling dekat dengan dao surga. Saya benar-benar tidak berani mengatakan kata, menunjuk. Kakak Long terlalu rendah hati. Saya terlalu memperhatikan keterampilan saya sendiri dan mengabaikan kerjasama dengan saudara perempuan saya. Kata-kata kakak panjang sebelumnya, setiap kata berharga, tapi wanyi bodoh, tidak bisa mendengarkannya, aku benar-benar malu. Wanita berbaju kuning itu berkata dengan wajah malu. Memikirkan penampilan sebelumnya, dia merasa sedikit malu. Long Chen berkata sambil tersenyum, sebenarnya, tidak perlu terlalu terjerat. Apa yang dikatakan si putih gemuk sebelumnya masuk akal? Lagu yang begitu indah dikritik oleh saya. Padahal, musik adalah suara hati, dan juga ekspresi lirik. Selama kedengarannya bagus dan membuat Anda bahagia, itu adalah cara musik yang sebenarnya. Jika Anda membabi buta mengejar keterampilan, ekspresi, dan kerja sama satu sama lain, dan mengabaikan konsep artistik, tidak akan ada perbedaan antara prioritas. Petik 2. Sarjana putih gemuk mendengar Long Chen menyebut-nyebutnya, dan wajahnya sedikit muram. Dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu dalam hidupnya. Dia menundukkan kepalanya dan minum teh sendiri, sementara cendikiawan lainnya tidak berani menatap Long Chen. Mereka ingin pergi, tetapi mereka takut untuk pergi, yang setara dengan memberitahu semua orang bahwa mereka takut pada Long Chen. Dapat menggigit peluru dan duduk di sana tanpa melihat Long Chen. Kata-kata emas kakak Long, adik perempuan itu menuliskannya, dan adik perempuan itu harus bekerja keras untuk mencerna apa yang dia peroleh hari ini. Wanita berbaju kuning itu sangat rendah hati dan otentik. Saat ini, dia menghormati Long Chen dari lubuk hatinya. Long Chen seperti cermin. Di depan Long Chen, dia akhirnya melihat sisi lain dirinya. Long Chen tiba-tiba bergerak di dalam hatinya, dan berkata kepada wanita berbaju kuning, adik perempuan, latihanmu tampaknya tidak sesuai dengan kepribadianmu, apakah kamu menyadarinya? Adik perempuanku sedang berlatih seni bintang super unggul Kinsong. Wanita berbaju kuning itu terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tetapi di tengah jalan, dia tiba-tiba berhenti. Membuka. Tai Sang Fuxing Jue. Fuxing. Jantung Long Chen berdetak kencang, dan ketika dia mendengar nama latihan ini gelombang, dia merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah ada hubungan antara Tai Sang Sing Sing Jue dan seni hegemoni sembilan bintang? Apakah perasaan tidak nyaman itu karena induksi di antara kedua latihan? Kakak Long, aku tidak tahu di mana kamu tinggal. Jika nyaman, dapatkah adik perempuan saya mengunjungi Anda? Tanya wanita berbaju kuning. Aku baru saja datang ke sini, dan aku belum punya tempat tinggal. Long Chen berkata dengan jujur. Lalu mengapa kamu tidak datang ke rumah kin kami? Mari kita diskusikan Ledao bersama. Adik perempuan itu bisa mendengarkan ajaran kakak Long setiap saat. Mendengar tempat di mana Long Chen tidak tinggal, mata wanita berpakaian kuning itu berbinar dan dia langsung mengirim undangan. Long Chen tidak tahu apakah akan menolak atau setuju untuk sementara waktu. Pada saat ini, seseorang di kejauhan berseru, dan sekelompok prajurit berjubah istana datang. Ketika mereka melihat para prajurit itu mengenakan jubah istana, para pangeran dan putri semuanya terkejut dan mengenali asal-usul orang-orang itu. Yang suci punya tujuan, Suan Long Chen punya penonton. Pada saat ini, sebuah suara feminin datang, dan kemudian Long Chen melihat mata dingin Kasim Wei. Bab 3953 mengalahkan Tuan Wei. Long Chen tidak menyangka Kasim Wei tiba-tiba muncul saat ini. Melihat Kasim Wei dengan senyum muram di sudut mulutnya, sepertinya bukan hal yang baik. Saat Kasim Wei tiba, para pangeran dan putri juga berdiri. Jelas status Kasim Wei tidak rendah, dan bahkan mereka tidak berani mengabaikannya. Long Chen tidak dapat membayangkan bahwa seorang bajingan akan memiliki reputasi yang begitu hebat. Sepertinya Long Chen meremehkannya. Saat Kasim Wei tiba, semua orang tercengang. Bagaimana mungkin yang mulia kaisar meminta Long Chen untuk menemuinya? Apa asal-usul orang ini? Betapa mulianya kaisar kerajaan burung Vermilion, bukan siapapun yang ingin melihatnya, tetapi sekarang Long Chen telah diundang dengan nama, dan sekarang banyak orang mulai meragukan identitas Long Chen. Kasim Wei berjalan di depan Long Chen, dengan senyum yin dan yin di sudut mulutnya, dan matanya penuh dengan warna yang berbahaya. Di belakangnya, ada sekelompok dewa yang kuat, dan mereka bahkan dewa tertinggi. Sekelompok orang ini memandang Long Chen dengan dingin, dan tampaknya ada kesombongan bawaan di mata mereka. Bahkan di depan kelompok pangeran dan putri ini, mereka masih terlihat acuh-ta'acuh dan bahkan tidak memandang pangeran dan putri. Long Chen, aku sudah lama menunggumu, dan akhirnya kamu di sini, bagaimana kabarmu? Saya sudah melaporkan masalah Anda kepada yang mulia, apakah Anda ingin berterima kasih kepada saya? Hahaha. Kasim Wei tertawa, suara itu penuh kebanggaan. Jelas, Kasim Wei memberitahu Kaisar tentang Long Chen dan Yu Qing Suan, dan memberitahu Kaisar dari mulutnya bahwa dia pasti telah menambahkan banyak informasi, dan materi ini pasti bukan kata-kata yang baik. Dia sangat membenci Long Chen. Dia tahu bahwa Long Chen pasti akan datang, dan dia sudah mengincarnya. Faktanya, ketika Long Chen muncul di luar gerbang kota dan bentrok dengan pangeran pertama, seseorang telah melaporkannya ke Kasim Wei. Alasan mengapa Kasim Wei ada di sini sekarang adalah karena dia ingin bertemu dengan Kaisar. Bahkan para Kasim di samping Kaisar tidak dimaksudkan untuk dilihat, tetapi mereka juga perlu diberitahu. Setelah bertemu Kaisar, Kasim Wei menunjuk ke arah naga. Ketika debu tiba, dia menambahkan bahan bakar ke kata-kata dan mengucapkan beberapa kata, lalu memimpin Kaisar untuk datang mencari Long Chen. Melihat Long Chen saat ini, Kasim Wei bisa dikatakan terlena, dengan sikap licik, tinggal menunggu bagaimana Long Chen mati. Hei, Kasim Wei, kamu memiliki senyum yang cemerlang. Apa yang salah? Anda sedang terburu-buru baru-baru ini. Apakah kamu tersenyum? Menghadapi senyum muram Kasim Wei, Long Chen berkata sambil tersenyum. Kata-kata Long Chen tiba-tiba mengejutkan semua orang. Kasim Wei adalah pria populer di samping Kaisar. Long Chen sangat menyinggung perasaannya, apakah dia akan mati? Senyum di wajah Kasim Wei berangsur-angsur mengeras, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan wajahnya suram dan asli. Terus saja gila, berapa lama Anda bisa menjadi gila? Anda lebih baik tahu di mana tempat ini, dan disiplin. Berapa lama aku bisa gila? Sejauh menyangkut umurmu, aku tidak bisa melihatnya. Long Chen berkata dengan ringan. Kasim Wei berkata dengan senyum yin dan yin, tidak ada siaguhong yang mendukungmu di sini. Anda yang kehilangan dukungan tidak sebaik anjing. Beraninya kau datang ke Kekaisaran Suzaku untuk melamar. Putri King Suan juga sesuatu yang bisa Anda dapatkan. Putri King Suan. Para pembangkit tenaga listrik yang hadir semuanya tercengang. Pria berbaju hitam ini akan melamar Putri King Suan. Tahukah Anda, Putri King Suan mengaku memiliki garis keturunan Jiuli terkuat di Kekaisaran Suzaku. Apakah anak ini gila? Putri Qian Sui, yang akan bertaruh dengan Long Chen sebelumnya, juga menunjukkan ekspresi kaget di wajahnya. Target Long Chen ternyata adalah Yu King Suan. Memikirkan penolakan Long Chen untuk bertaruh dengannya sebelumnya, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Kencing untuk menjaga dirimu sendiri. Saya belum pernah melakukan ini sebelumnya. Mengapa Anda tidak memberi contoh kepada Kasim Wei? Saya tidak tahu apakah Kasim Wei Anda berdiri atau jongkok. Menghadapi Kasim Wei ejekan, kulit Long Chen tersenyum dan dagingnya tidak bergerak. Penonton terdiam, dan bahkan mereka yang mengenakan jubah istana memandang Long Chen dengan tatapan kusam. Kata-kata Long Chen adalah tabu besar. Anda harus tahu bahwa Kasim adalah yang paling tabu untuk mengatakan hal-hal seperti itu, yang merupakan penghinaan besar bagi mereka. Wajah Kasim Wei berubah sejenak, kamu binatang kecil. Pop! Sebelum Kasim Wei dapat mengambil tindakan, Long Chen menamparkan wajah Kasim Wei dan melambaikan tangannya. Tepuk-tepuk-tepuk. Ada enam belas mulut besar dalam satu nafas, enam belas mulut besar sekaligus. Sebelum para dewa yang mengenakan jubah istana bisa bereaksi, Long Chen sudah selesai memompah, dan dia meraih Kasim Wei dengan tangannya yang besar. Lehernya mengangkat Kasim Wei. Kasim Wei awalnya memiliki wajah putih, tanpa janggut, kepala gemuk dan telinga besar, tetapi sekarang wajahnya bengkak, tiga kali lebih besar dari sebelumnya, dan dia dipukuli menjadi kepala babi. Berhenti. Mereka yang berada di Divine Venerable Realm terkejut dan marah. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa seorang pembudidaya alam raja abadi kecil berani memukuli orang di sini, dan senjata di tangan mereka diarahkan ke Long Chen. Long Chen bahkan tidak melihat senjata mereka, dan menatap Kasim Wei di tangannya dengan dingin, coba omelan lagi. Kasim Wei kaget dan marah, lehernya dicengkeram oleh Long Chen, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali. Di bawah kebingungan, hidupnya sudah terjepit oleh Long Chen. Letakkan Kasim Wei, kalau tidak jangan salahkan aku karena kejam. Seorang pria kuat berkata dengan marah. Jika kamu berani mengambil tindakan, aku akan membunuh babi berkulit putih ini. Jika Anda tidak percaya, cobalah. Tuan ketiga Long tidak pernah menerima ancaman apapun. Long Chen berkata dengan dingin. Anda. Mereka yang memakai jubah istana sangat marah. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu sombong dalam hidup mereka, dan mereka tidak tahu apa-apa. Apakah kamu benar-benar tidak menerimanya? Bagaimana jika saya meminta Anda untuk meletakkannya? Pada saat ini, kehampaan bergetar, dan sebuah suara datang dari jauh, mengguncang alam semesta untuk berubah warna, langsung ke jiwa manusia, dengan paksaan yang tak tertandingi. Huff! Engah! Begitu suara itu muncul, semua orang yang hadir, apakah itu pangeran, putri, atau cendikiawan, semuanya jatuh ke tanah. Suara itu datang dari jauh, dengan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya, dan seluruh kota Susaku dipenuhi dengan gemai yang tak ada habisnya, yang menakjubkan. Yang Mulia, orang ini sombong dan mendominasi, mencemol keagungan hukum, mencoba menyusup ke Yang Mulia, kejahatannya harus dihukum. Long Chen mencengkeram tenggorokannya dan mendengar suara itu, Kasim Wei berteriak dengan seluruh kekuatannya. Tepuk-tepuk-tepuk! Long Chen melambaikan tangannya, dan ada 32 mulut besar lagi. Mulut bulat ini turun, dan wajah Kasim Wei langsung hancur, darah mengalir, dan kepalanya hampir pecah. Saya mengatakan bahwa Tuan Ketiga Long tidak diancam oleh siapapun. Jika Anda tidak percaya, teruslah mencobanya. Long Chen menatap Kasim Wei yang hampir hancur di tangannya, dan berkata dengan dingin. Bocah berani. Terdengar suara gemuruh dari kota gelombang jelas ada yang marah, dan saat dia berteriak, seluruh kota Susaku bergetar. Kamu benar, aku selalu berani, kalau tidak aku tidak akan datang ke kerajaan Susaku untuk meminta seorang istri. Menghadapi kemarahan Raja Kekaisaran Susaku, Long Chen mengangkat bahu. Nak, kamu punya benih, datang ke sini. Terdengar teriakan marah dari kedalaman ibu kota Kekaisaran. Panggilan. Long Chen melemparkan Kasim Wei di tangannya ke tanah, Kasim Wei mendengus, baru saja akan bangun, kaki besar Long Chen menginjak kepalanya, dan kekuatan besar menghancurkan batu bata biru di tanah. Kepala itu tiba-tiba diinjak ke tanah. Long Chen, seolah tidak terjadi apa-apa, hanya mengambil empat langkah persegi dan keluar tiga kali. Para pembangkit tenaga listrik yang hadir memandang Kasim Wei, yang kepalanya jauh di dalam lumpur, dan yang telah pingsan, dan melihat punggung Long Chen yang arogan dan sulit diatur, semuanya tercengang. Di mana orang ini? Bab 3954, biasa-biasa saja. Bajingan ini sangat berani, dia berani menentang keinginanku. Di aula emas yang indah, di atas kursi naga, ada seorang pria parubaya dengan wajah anggun dan pipi persegi, dengan ekspresi marah di wajahnya. Orang ini memiliki aura keagungan seperti laut, dengan aura kaisar yang anggun dan mewah, matanya seperti listrik, dan wajahnya muram. Ada lusinan pria kuat berbaju kuning, berwarna di aula, berdiri diam di kedua sisi. Tidak berani mengatakan sepatah katapun. Lusinan pembangkit tenaga listrik ini umumnya sangat tua, dengan rambut beruban, tetapi meskipun orang-orang ini sudah tua, nafas mereka sangat menakutkan. Pria parubaya itu tidak lain adalah Yusyaoyun, kaisar kekaisaran Susaku. Di kursi naganya, ada sebuah pelakat besar dengan tiga karakter, Yukindian, tertulis di atasnya. Istana kekaisaran adalah tempat kaisar menangani urusan keluarga. Mereka yang bisa memasuki istana ini semuanya adalah eksistensi yang sangat dihormati di keluarga kerajaan. Terus terang, sebagian besar orang tua di sini adalah paman dan paman kaisar. Biasanya, hanya pangeran dan putri yang melakukan kesalahan besar, dan istana kekaisaran akan dibuka untuk membahas urusan kerajaan. Yang mulia, tenanglah, saya telah menanyakan hal ini, asal usul Longchen ini tidak biasa, anak muda, dia sombong dan normal. Di samping kursi naga Yusyaoyun, ada dua tempat lagi, dua wanita cantik sedang duduk, salah satunya terlihat agak mirip dengan Yukingsuan, dia adalah ibu Yukingsuan, dan dialah yang berbicara. Huff, pemuda itu tidak tahu seberapa tinggi langitnya, aku ingin melihat apakah dia memiliki tiga kepala dan enam lengan, dan berani berbicara kepadaku seperti ini. Yusyaoyun mendengus dingin. Ibu Yukingsuan dan wanita lain di samping Yusyaoyun saling memandang, keduanya memiliki pandangan lucu di mata mereka, saya khawatir ini menarik. Suan Longchen memasuki kuil. Dengan panggilan Kasim di pintu, di bawah tatapan semua orang, Longchen berjubah hitam masuk perlahan. Kali ini, tanpa diingatkan, Longchen menyingkirkan pisau Minghong. Lagi pula, dia datang untuk melamar, dan agak keterlaluan membawa pisau. Begitu Longchen masuk, dia merasa bahwa suasana di aula tiba-tiba menjadi terkejut, dan mata semua orang menyapu dia seperti pisau tajam, seolah-olah untuk melihat menembusnya. Istana kekaisaran sangat besar, dan Yusyaoyun sedang duduk di kursi naga, merendahkan, dan dengan dingin menyaksikan Longchen berjalan menaiki aula selangkah demi selangkah. Longchen melirik ke kiri dan ke kanan. Orang lain memandangnya, dan dia memandang orang lain. Perilaku kasar semacam ini di istana kerajaan, jika pangeran dan putri berani melakukan ini, mereka akan langsung menyalahkan 20. Tapi Longchen tidak peduli tentang ini. Di satu sisi, dia tidak memahaminya. Di sisi lain, bahkan jika dia mengerti, dia masih harus melihatnya, jika tidak, bukankah dia akan terlihat seperti tidak memiliki momentum? Bagaimana Anda akan berbicara tentang itu? Ketika Longchen melihat wajah Yusyaoyun, sebagian besar hatinya yang menggantung langsung jatuh. Yusyaoyun bukanlah Yusyaoyun dari benua Tianwu, penampilannya benar-benar berbeda, dan kepribadiannya sangat berbeda, jadi dia lega. Ketika dia melihat wanita di samping Yusyaoyun, Longchen sekilas mengenali bahwa orang ini pasti ibu Yu King Suan. Junior Longchen, saya telah melihat bibi saya. Saya dipanggil dan datang ke sini dengan tergesa-gesa. Saya tidak menyiapkan hadiah yang murah hati. Ibu Yu King Suan memandang Longchen, tersenyum sedikit, mengangguk, dan sangat ramah kepada Longchen, tetapi dia tidak berbicara, karena dia tidak dapat berbicara saat ini. Ini bukan hanya kasar, itu hanya kasar. Etiket adalah yang pertama dan terpenting, bukankah ada perbedaan antara yang lebih tua dan yang lebih muda? Seorang lelaki tua di sampingnya berkata, dengan dingin. Jelas, Longchen tidak bertemu kaisar terlebih dahulu, tetapi pertama-tama memberi hormat kepada ratu, yang merupakan rasa tidak hormat yang besar kepada kaisar dan kejahatan serius. Longchen kemudian memandang Yusyaoyun, Yusyaoyun juga memandang Longchen, keduanya tidak berbicara, hanya menatap kosong, untuk sementara, nafas di aula tampak diam sesaat, dan jarum suntik bisa jadi. Mendengar. Longchen juga sabar, hanya menatap Yusyaoyun dengan leher ditenggorokan, wajah Yusyaoyun muram, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun, menatap Longchen dengan dingin. Setengah jam penubir lalu, tetapi pada akhirnya Yusyaoyun tidak tahan lagi dan berteriak dengan dingin. Kamu bocah kasar, apa gunanya tidak memujaku? Apakah Anda pikir saya tidak layak untuk disembak? Saya, Longchen, berdiri di langit, dan saya hanya berlutut kepada orang tua saya dalam hidup saya. Saya tidak menyembah langit dan bumi. Karena Anda telah berbicara, itu berarti Anda telah setuju. Ayah mertua ada di atas, terimalah pemujaan menantu laki-laki kecil itu. Kata Longchen jika demikian, sujud. Berhenti, kapan aku setuju? Yusyaoyun sangat marah dan melambaikan tangannya. Sebelum Longchen bisa sujud, dia didorong mundur oleh kekuatan yang sangat besar. Deng-deng-deng. Longchen mundur tiga langkah, tubuhnya bergoyang sebentar, dan kemudian dia menyelesaikan kekuatan Yusyaoyun. Hati Longchen membeku, Yusyaoyun sangat kuat. Kekuatannya tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki kombinasi kekerasan dan kelembutan, serta dapat mengirim dan menerima dengan bebas. Dengan kekuatan Longchen, mereka yang bisa mendorongnya dengan begitu tenang pastilah eksistensi yang sangat menakutkan. Dan Longchen hanya mundur tiga langkah, lalu menstabilkan sosoknya. Semua orang di istana kerajaan, termasuk Yusyaoyun, terkejut. Menurut kekuatan Yusyaoyun, dalam keadaan normal, jika Longchen tidak dapat bereaksi tepat waktu, dia harus terbang keluar dari aula. Bahkan jika Anda siap, Anda harus melawannya dengan segenap kekuatan Anda. Tanah akan memulai formasi pertahanan karena kekuatan yang sangat besar. Tapi Longchen mundur tiga langkah, belum lagi menghancurkan tanah, bahkan karpet di bawah kakinya. Kekuatan Yusyaoyun sebenarnya dibubarkan oleh Longchen di tubuhnya dan tidak sampai berdiri. Kali ini, semua orang memandang Longchen dengan kagum. Apa? Apakah yang mulia akan kembali pada kata-katanya? Sepertinya ini tidak cocok dengan identitasmu, kan? Longchen tersenyum sedikit. Melihat apa yang dikatakan Longchen, gelombang ibu Yu King Suan tidak bisa menahan senyum. Longchen ini sangat licik. Dia mengambil kesempatan dan mempostingnya secara langsung. Wajah memang cukup tebal. Itu omong kosong, kamu berlutut dan menyembah, itulah etiket kerajaan Suzaku saya. Ketika Anda memasuki kekaisaran Suzaku kami, Anda harus mematuhi hukum kekaisaran Suzaku saya. Saya kehormatan 95, bukankah Anda pantas berlutut dan menyembah? Yu Xiaoyun dia berkata dengan dingin, dia tidak peduli apakah dia membungku atau tidak, tetapi ekspresi Longchen membuatnya sangat tidak bahagia. Apakah Anda kehormatan 95, atau kehormatan 98 ada hubungannya dengan saya? Aku memujamu karena kamu adalah ayah mertuaku. Longchen merentangkan tangannya. Beraninya kau mengatakan hal yang kurang ajar seperti itu. Anda memiliki basis kultifasi rata-rata dan penampilan biasa. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menikahi putri tercinta saya? Yu Xiaoyun berteriak dengan marah. Aku hanya berpenampilan biasa. Anda telah tumbuh dengan sangat baik sehingga Anda dapat menikahi ibu mertua saya yang luar biasa. Kualifikasi apa yang Anda katakan tentang saya? Longchen juga marah, menatap ibu Yu Qingxuan, wajahnya tidak yakin. Pada saat itu, seluruh istana kekaisaran kembali terdiam, dan anggota keluarga kerajaan yang hadir tercengang. Bab 3955, ayo! Engah! Ibu Yu Qingxuan dan wanita lain tertawa pada saat yang sama, tetapi segera menyadari bahwa ini bukan tempat untuk tertawa, dan buru-buru memalingkan muka, tidak berani menatap Longchen dan Yu Xiaoyun. Wajah Yu Xiaoyun menjadi hitam. Dia telah melihat segalanya dalam hidupnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya seseorang berani menudingnya. Pembangkit tenaga kerajaan lainnya memandang Yu Xiaoyun dan Longchen lagi, dan tidak ada dari mereka yang berani mengatakan sepatah katapun, tetapi mereka harus mengakui bahwa meskipun Yu Xiaoyun tidak jelek, itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan tampan, dan Longchen tidak mengatakan apa-apa. Salah, tapi mereka tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Betapa kentutnya kamu, Yu Xiaoyun tidak tahan lagi, menunjuk ke hidung Longchen dan memarahi dengan marah. Yang mulia, perhatikan kesopananmu. Pada saat ini, seorang lelaki tua tidak bisa menahan teriakan, itu adalah lelaki tua keriput yang hampir tidak bisa melihat matanya, sosok setingkat fosil yang hidup, dan orang tertua di keluarga kerajaan-kerajaan Susaku. Bahkan Kaisar harus menghormatinya dengan tiga poin, dan dia memiliki suara yang sangat besar di sini. Jika menurutnya perlakuan Kaisar terhadap anak-anaknya tidak adil, dia berhak memveto tindakan Kaisar, membuka dewan kerajaan, dan memberikan suara. Jadi begitu lelaki tua itu membuka mulutnya, Yu Xiaoyun menarik nafas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Mata Longchen berputar, melihat bahwa lelaki tua itu bahkan berani memarahi Kaisar, tampaknya kekaisaran Susaku menganggap senioritas dengan sangat serius. Saudara Xia Guhong benar, jika tidak ada cara yang baik, maka paksakan saja. Longchen diam-diam berkata di dalam hatinya. Sebelum pergi, Xia Guhong pernah merawatnya. Yu Xiaoyun memiliki temperamen yang buruk. Jika Anda jujur, dia tidak menyukainya. Jika Anda tidak jujur, dia tetap tidak menyukainya. Jika Anda tidak bisa menundukkan kepala untuk menyenangkannya, sebaiknya Anda melakukannya secara langsung. Tapi satu hal, jangan menyinggung kedua ratunya, selama kedua ratu itu dibujuk, semuanya tidak akan menjadi masalah. Jadi ketika saya datang ke sini, Longchen telah terjerat, haruskah saya bergaul dengan Yu Xiaoyun dengan cara yang ramah, tetapi saya memiliki temperamen yang buruk, dapatkah saya menahan diri? Selain itu, jika kesabaran terlalu banyak, apakah akan menghasilkan terlalu banyak emosi negatif, dan terlalu banyak emosi negatif akan menghasilkan kekuatan gelap, apakah akan membangkitkan iblis batiniah? Tetapi ketika Kasim Wei muncul, Longchen masih memutuskan untuk memaksanya secara langsung, jika tidak dia akan bertahan di mana-mana, dan dia tidak akan diganggu sampai mati oleh Kasim Wei. Kamu sama sekali tidak tahu aturan dan etiket, dan kamu bahkan memukuli orang lain di jalan. Dengan karakter Anda, bagaimana Anda bisa memenuhi syarat untuk ikut campur dengan putri saya? Yu Xiaoyun berteriak dengan dingin. Apa gunanya aturan etiket? Di dunia Tianhuo, itu akan menelan Anda, mengapa Anda tidak berbicara dengan putra Yansu? Bicara tentang etika. Mengapa saya mengalahkan Kasim Wei itu? Bukankah dia menghinaku dulu? Saya tidak membunuhnya, saya sudah memberikan wajah King Suan, jika tidak bahkan jika dia memiliki sepuluh nyawa, itu tidak akan cukup. Longchen mendengus dingin. Kamu, kamu memaksa dengan kebaikan, bukan seorang pria. Yu Xiaoyun berkata dengan marah. Longchen menunjukkan bahwa di dunia Tianhuo, putra Yansu Yanhong ingin melahap Yu King Suan dan ingin mendapatkan cahian Tianhongnya. Semua orang tahu bahwa dia menyelamatkan Yu King Suan. Dengan cara ini, Longchen adalah penyelamat Yu King Suan, dan ketika Longchen membuang masalah ini, rasanya berubah. Ancaman kentut, King Suan dan aku benar-benar jatuh cinta. Demi dia, saya bahkan bisa menyerahkan hidup saya. Dapatkah saya diancam? Longchen mendengus dingin. Apa-apaan ini, jaga kebersihan mulutku. Yu Xiaoyun akhirnya tidak tahan lagi dan meraung. Yang mulia, perhatikan sikapmu, perhatikan sopan santunmu, dan ucapkan kata-kata kotor, apakah itu sikap yang harus dimiliki seorang pangeran suatu negara. Pria tua yang tidak bisa bertambah tua dengan dingin mengingatkannya. Tapi, jelas dia yang mengatakan kata-kata kotor lebih dulu, kenapa kamu tidak mengabaikannya. Wajah Yu Xiaoyun menjadi gelap, dan dia berkata kepada lelaki tua itu. Dia hanyalah seorang anak kecil, tanpa ketenaran dan posisi resmi di kekaisaran Suzaku saya, dia adalah warga sipil yang paling umum. Dan anda adalah raja suatu negara, tetapi anda mengaum diaulah dengan orang biasa dan mengucapkan kata-kata kotor. Sistem macam apa ini, kata orang tua itu. Yu Xiaoyun gemetar karena marah, dan menunjuk Long Chen dengan jarinya, oke, nak, kamu kejam. Long Chen tercengang saat melihatnya, dan kemudian dia menyadari ada sesuatu yang salah. Sepertinya tempat ini bukan yang dikatakan kaisar, tapi itu adalah tempat diskusi bersama. Long Chen memutar matanya, menyingkirkan sikap sombongnya sebelumnya, dan berkata, Yang Mulia, meskipun saya sombong, saya juga terbagi menjadi siapa saya. King Xuan adalah orang yang sangat saya cintai, bagi saya, dia itu lebih penting dari hidup saya. Meskipun saya, Long Chen, dengan tangan kosong, saya datang dengan hati yang tulus. Saya tidak membawa hadiah pertunangan karena tidak ada hadiah pertunangan yang bisa dibandingkan dengan King Xuan. Hadiah pertunangan adalah penghujatan untuk putri King Xuan, jadi saya datang dengan hidup saya. Petik 2. Pernyataan Long Chen adil, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya. Long Chen benar-benar tidak berpengalaman dan tidak tahu hadiah pertunangan apa yang harus diberikan. Selain itu, jika hadiah pertunangan langsung ditolak oleh orang lain, bukankah itu terlalu memalukan? Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, ibu Yu King Xuan dan wanita lain sedikit mengangguk. Meski orang ini sombong, dia juga tahu skalanya. Tapi Yu Xiaoyun marah, kata-kata lembut Long Chen, dia mendengar arti lain di telinganya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Maksudmu, jika aku tidak setuju, apakah kamu ingin bertarung denganku? Sungguh lelucon besar, saya takut dengan ancaman Anda. Long Chen hampir tidak muncul dalam satu tarikan napas. Apakah kemampuan bahasa saya menurun sekarang? Dia bisa memahaminya seperti ini? Yang mulia, yang dimaksud Long Chen adalah dia rela melewati api dan air untuk King Xuan, dan dia tidak akan pernah menyerah. Melihat wanita cantik itu berbicara untuknya, Long Chen segera mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan tiba-tiba Long Chen tersadar. Saya khawatir King Xuan telah melampiaskan amarahnya kepada ibunya, jika tidak, wanita cantik bagaimana Anda bisa berbicara sendiri? Memikirkan hal ini, Long Chen tiba-tiba memiliki garis bawah. Dengan dukungan kedua ratu, semuanya akan menjadi mudah. Sungguh-sungguh. Huff, urusan pernikahan, perintah orang tua, kata Mak Comblang, semuanya harus ada piagamnya. Jika Anda main-main, itu hanya akan menertawakan Anda. Bagaimana Anda bisa tulus? Yu Xiaoyun sangat tidak senang dengan Long Chen dan berkata dengan dingin. Momong-omong, nak, mengapa orang tuamu tidak datang? Wanita cantik itu bertanya pada Long Chen. Berbicara tentang orang tuanya gelombang wajah Long Chen menjadi gelap. Dia tiba-tiba memikirkan orang tuanya yang jauh di dunia fana, dan dia tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Pada saat yang sama, saya juga memikirkan orang tua kandung saya. Saya belum pernah melihat mereka sejak saya lahir, dan sekarang saya bahkan tidak tahu di mana mereka berada. Bibir Long Chen bergerak beberapa kali ketika wanita itu bertanya, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Titik. Ibu Yu King Suan dan wanita itu melihat bahwa wajah Long Chen berbeda, dan ada ekspresi sedih di mata mereka, tetapi mereka tidak berbicara. Keduanya saling memandang dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mungkinkah anak ini yatim piatu? Ibu Yu King Suan buru-buru berkata, Long Chen, jika kamu ingin menikahi King Suan, aku khawatir itu tidak akan mudah, kamu harus siap secara mental. Ratu, kamu, Yu Xiao Yun menatap Ibu Yu King Suan dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Kata-kata Ibu Yu King Suan setara dengan memberitahu Long Chen dengan jelas bahwa mereka tidak akan menolak Long Chen, tetapi akan ada banyak ujian. Anak muda, apakah kamu benar-benar ingin menikahi sang putri? Pada saat ini, lelaki tua yang terus-menerus menegur Kaisar angkat bicara. Bab 3956, Aturan. Long Chen memandang lelaki tua itu dan mengerti di dalam hatinya bahwa perasaan adalah yang terpenting. Tentu saja, Long Chen mengangguk. Lelaki tua itu tersenyum tipis, dan ada makna yang tak bisa dijelaskan di mata tua yang keruh itu. Kamu tahu, ini tidak mudah. Kesulitan bukan tidak mungkin. Kesulitan itu berharga. Tidak peduli betapa sulitnya, saya akan menikah dengan King Suan. Long Chen berkata dengan tegas. Orang tua itu mengangguk dan berkata, Bagus, yang mulia masih muda dan energik, tapi dia peduli tentang itu. Agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak etis, biarkan lelaki tua itu berbicara dengan Anda. Menurut aturan kerajaan Suzaku, rakyat jelata tidak diperbolehkan menikahi sang putri, dan mereka hanya berhak melamar sang putri jika mereka harus mendapatkan gelar resmi atau diangkat menjadi jenderal. Untuk mendapatkan jabatan, Anda harus memiliki resume bersih dari tiga generasi dan tidak ada catatan kriminal. Persyaratan minimumnya adalah Anda harus diterima di Sarjana Hanlin. Petik 2 Pantas saja pria gendut putih itu begitu kuat. Bujangan Hanlin yang emosional memiliki kualifikasi ini, dan dia memiliki kualifikasi untuk sejajar dengan pangeran dan putri. Long Chen tiba-tiba menyadari. Di atas aula, bahasa kotor dilarang. Seorang lelaki tua di belakang Long Chen berteriak dengan dingin. Long Chen melirik lelaki tua itu dan menemukan bahwa wajah lelaki tua itu seperti mi. Long Chen ingin mengatakan sesuatu, bagaimana niubi bisa menjadi bahasa kotor. Di sisi lain, lelaki tua yang menanyai Long Chen tidak menjawab, dan melanjutkan, Sarjana Hanlin, berpengetahuan luas, dia telah belajar keras selama beberapa dekade, menonjol di antara ribuan siswa, dan dia akan menjadi tulang punggung negara di masa depan. Identitas alami itu berbeda. Tadi saya berbicara tentang mendapatkan gelar, sekarang mari kita bicara tentang gelar jenderal. Ini adalah pertempuran seni bela diri. Anda harus memulai sebagai prajurit biasa, dan Anda perlu dipromosikan sesuai dengan kemampuan Anda sampai Anda diberikan penghargaan sebagai jenderal. Sama seperti Bujangan Hanlin, Anda memiliki kualifikasi untuk melamar sang putri. Petik 2. Haruskah ada kondisi nanti? Long Chen bertanya. Tentu saja, apa yang saya katakan sebelumnya hanya memiliki kualifikasi untuk melamar. Setelah mendapatkan kualifikasi, Anda perlu menyerahkan akta nikah, yang akan ditinjau oleh klan kerajaan, yaitu orang-orang yang hadir. Proses penginjauan terutama merupakan evaluasi karakter, karakter, dan kebajikan Anda. Isi evaluasinya adalah bahwa Anda boleh berbuat curang, melanggar hukum, dan berperilaku asusila dalam proses mendapatkan gelar atau dipromosikan menjadi jenderal. Mereka yang hadir, memilih dan menyetujui, Anda harus menyelesaikan tiga tes yang ditetapkan oleh tim musyawarah. Setelah menyelesaikan tiga tes yang sangat sulit, Anda berhasil menikahi sang putri. Semua hal di atas harus didasarkan pada kesediaan sang putri untuk menikahi Anda, jika tidak semuanya akan dihindari. Kata orang tua itu. Ada yang lain. Long Chen bertanya. Setelah menikah, untuk memastikan darahnya tidak hilang, anak harus mengikuti nama ibu, atau memilih nama belakang negara Susaku, seperti Zhu dan Huo, artinya, Anda setara dengan bergabung ke Kaisaran Susaku. Pria tua itu melanjutkan. Ada yang lain. Pria tua itu tersenyum, memandang Yu Xiaoyun di kursi naga dan berkata, poin terpenting adalah bahwa meskipun Anda memenuhi semua persyaratan, sebagai seorang ayah, yang mulia memiliki hak untuk memveto. Pada saat ini, Yu Xiaoyun memandang Long Chen dengan senyum di sudut mulutnya, dan senyumnya sedikit suram. Semua orang mengira Long Chen berkecil hati atau kasar, tetapi dia tidak berharap Long Chen tenang dan acuh-ta'acuh. Itu bukan masalah, tidak peduli seberapa sulit kamu membuatku, King Xuan, aku pasti akan menikah. Melihat Long Chen begitu tenang, orang-orang kuat yang hadir mau tidak mau tergerak. Anda harus tahu bahwa kesulitannya tinggi dan menakutkan. Apakah pemuda ini benar-benar yakin? Bahkan Yu Xiaoyun diam-diam terkejut. Anda harus tahu bahwa dia memiliki hak veto. Dia akhirnya tidak setuju. Semua upaya Long Chen sia-sia, tetapi penampilan percaya diri Long Chen membuatnya sedikit gelisah. Apakah anak ini siap? Yu Xiaoyun tidak bisa menahan diri untuk melihat kedua ratu itu. Kedua ratu tampaknya menghargai penampilan Long Chen, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimana Long Chen bisa memiliki jaminan dan persiapan? Yu Xiaoyun terlalu sering memandangnya, Long Chen memikirkannya, kamu sangat sulit bagiku, tidak mungkin berhasil. Karena tidak berhasil, maka penilaian seperti apa yang akan Anda lalui? Aku hanya akan main-main untuk sementara waktu. Jika tidak berhasil, aku akan menculik putrimu. Ketika saya datang ke sini, saya tidak bermaksud memiliki wajah ini, demi King Suan. Saya bisa melakukan apa saja yang tidak tahu malu. Jika Yu Xiaoyun dan kerabat kerajaan ini tahu apa yang dipikirkan Long Chen, mereka pasti akan menyerang dan memukuli anak tak tahu malu ini sampai mati. Bisakah kamu mendengar aturannya dengan jelas? Pria tua itu bertanya. Aku mendengarnya, tidak masalah. Saya bersedia memberikan segalanya untuk King Suan, apa itu ujian kecil. Lagi pula, saya tidak berencana untuk mengikuti aturan mereka. Kembali. Menurut aturan, Anda memiliki kesempatan untuk mengajukan banding. Jika banding masuk akal, itu akan dinilai oleh panel. Jika disetujui, kesulitannya dapat dikurangi dengan tepat. Kata orang tua itu. Long Chen buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak, tidak, tidak. Putri King Suan memiliki kecantikan yang tiada taraf, dan dia adalah yang paling cantik. Di hatiku, dia adalah perisembilan surga yang datang ke dunia. Dia adalah cinta di hatiku, lebih penting dari hidupku. Bahkan jika aku akan mati seribu kali untuknya. Jangan turunkan kesulitannya. Jika Anda menurunkan kesulitannya, itu tidak akan menunjukkan ketulusan saya. Itu adalah semacam penghujatan terhadap Putri King Suan. Saya beritahu Anda, jika ada yang berani menurunkan kesulitan, saya akan mengkhawatirkannya. Petik 2. Melihat apa yang dikatakan Long Chen dengan tegas, orang-orang yang hadir, lihat aku, aku melihatmu, dengan sentuhan keterkejutan di hatiku, sepertinya Long Chen ini memang berani. Kalau begitu, tanda tangani saja dan tanda tangani dokumen review. Jika Anda tidak bisa melewatinya, Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Orang tua itu mengeluarkan dokumen dan berkata, dokumen itu adalah sampah, itu hanya selembar kertas bekas. Karena Yu Xiaoyun dapat memveto dengan satu suara, semua upacara ini hanyalah hiasan. Anda bermain seperti ini, maka Lao Su juga ikut bermain. Ketika Anda melihat siapa yang bisa memainkan siapa, siapa yang lebih tidak tahu malu dari siapa, Long Chen tidak takut pada siapapun. Setelah dokumen ditanda tangani, Long Chen mengeluarkan dua kotak brokat dan dengan hormat menyerahkannya kepada ibu Yu King Suan dan ratu lainnya. Junior datang tiba-tiba dan tidak menyiapkan hadiah apapun. Saya berhati-hati, dan saya meminta kedua bibi itu untuk menertawakan saya. Apakah kamu mencoba menyuap ratu? Yu Xiaoyun berkata dengan dingin gelombang kata-kata yang mulia serius, ini adalah bagian dari bakti untuk anak-anak. Bang, bakti anak kok bisa ditolak? Ibu Yu King Suan tersenyum dan berkata, dan pergi mengambil hadiah Long Chen. Wajah Yu Xiaoyun berubah. Dia menatap kedua ratu dengan tak percaya. Dia merasa ada yang tidak beres. Tampaknya kedua ratunya tidak menyukai Long Chen. Dia mencium konspirasi. Nak, sebagai orang tua, kami tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu. Anda datang ke kekaisaran Suzaku kami dan ingin menikahi putri kekaisaran. Terlepas dari apakah Anda berhasil atau tidak, Anda akan dihitung sebagai anggota kerajaan Suzaku saya untuk saat ini. Plat identitas ini akan diberikan kepada Anda, dan akan lebih mudah bagi Anda untuk berjalan di kekaisaran di masa depan. Berbicara, Ibu Yu King Suan menyerahkan pelakat giyok emas kepada Long Chen. Ketika mereka melihat pelakat giyok emas, ekspresi orang-orang yang hadir sedikit berubah, dan lelaki tua yang bertanggung jawab mengerutkan kening dan berkata, Ratu, apakah ada yang salah denganmu? Bab 3957, Sikap Ratu Yang disebut datang dan pergi bukanlah hal yang tidak senonoh. Long Chen melepaskan kesempatan untuk bertahan karena kerendahan hatinya. Kami memberi Long Chen plat identitas sebagai hadiah balasan, mengapa tidak? Selain itu, papan nama identitas ini hanya akan membuat Long Chen lebih mudah untuk diautentikasi. Bahkan tanpa papan nama ini, hanya masalah waktu bagi Long Chen untuk mendapatkan papan nama seperti itu. Daripada membuang waktu untuk prosedur yang membosankan, lebih baik langsung ke tahap formal. Perlu diketahui bahwa waktu praktisi sangat berharga, dan tidak ada artinya menyia-nyiakannya. Kata ibu Yu King Suan. Oh, ini masih ibu mertua saya, ini membuka jalan bagi saya, he he, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Long Chen sangat gembira. Tampaknya King Suan sudah lama melewati banyak hal dengan ibunya, dan calon ibu mertua sepertinya sangat menyukainya, dan semuanya berjalan sangat lancar. Meskipun kaisar tidak menyukainya, itu tidak masalah. Kakak Gu Hong berkata bahwa Yu Xiaoyun ini adalah omong kosong. Jika bukan karena dua ratu yang luar biasa, dia tidak akan berada di tempatnya sekarang. Yu Xiaoyun mengatakan itu tentang kekaisaran Susaku. Tapi urusan keluarga harus diputuskan oleh kedua ratu. Penggarap sifatnya sombong dan terburu nafsu. Orang tua itu berpikir bahwa beberapa aspek tidak dapat diabaikan. Melihat yang besar dari yang kecil, ini adalah ujian untuk melihat apakah Long Chen dapat menahan amarahnya, dan ini juga merupakan ujian bagi karakter seseorang. Poin kuncinya, seorang lelaki tua tanpa nafas di tubuhnya berkata dengan dingin. Orang tua ini adalah seorang sarjana tua dan anggota keluarga kerajaan. Murid-murid kerajaan adalah sipil dan militer. Meskipun mereka fokus pada seni bela diri, mereka juga menghargai sastra. Karena itu, di antara keluarga kerajaan juga ada ulama. Tidak banyak. Ya, ratu, jika Anda memberi Long Chen kartu geopidentitas, itu sama dengan membuka kompor kecil untuk Long Chen, yang tidak adil. Jika tes ini tidak adil sejak awal, maka tidak perlu melanjutkan tes. Orang tua lainnya berdiri dan berkata. Jelas, mereka tidak optimis tentang Long Chen, mereka juga tidak menyukai karakter Long Chen yang mendominasi dan sulit diatur. Beberapa orang keluar untuk menolak berturut-turut. Wajah kedua permaisuri yang tersenyum dengan ramah berangsur-angsur ditarik ke bawah, tetapi Kaisar menutup mulutnya ketika dia melihat situasinya tidak baik. Long Chen melihat bahwa kedua ibu mertua akan marah, dan buru-buru berkata, pikiran kedua bibi, generasi muda akan memimpin. Tes sepele hanyalah sepotong kue. Saya memiliki hati untuk kingsuan, tetapi Zauri Yue, apakah saya masih takut dengan ujian kecil ini? Saya memiliki kepercayaan diri dan kingsuan. Saya harap kedua bibi juga memiliki kepercayaan pada generasi muda. Percayalah, aku bisa menangani semuanya. Petik 2. Awalnya ditentang oleh begitu banyak orang, ibu Yu kingsuan tidak tahan. Lagi pula, Long Chen memberi hadiah. Dia adalah seorang junior. Sebagai penatua, bagaimana mungkin dia tidak mengembalikan hadiah itu? Orang-orang tua ini menentangnya di depan umum dan tidak memberi mereka wajah sama sekali. Mereka pasti sedikit tidak bahagia di hati mereka. Tapi Long Chen memiliki senyum di wajahnya dan cukup percaya diri. Ibu Yu kingsuan terlihat lebih baik sekarang. Anakku yang baik, kali ini bibiku berhutang padamu. Itu tidak masalah. Ini akan lama di Jepang, dan bibiku akan selalu punya kesempatan untuk menebusnya. Ibu Yu kingsuan mengangguk. Seberapa pintar Long Chen, bagaimana mungkin dia tidak mendengar permainan kata ini? Ini jelas. Katakan padanya, jangan takut, dia akan membukakan pintu belakang untuk Long Chen. Melihat keterkejutan di mata Long Chen, Ibu Yu kingsuan tersenyum dan berkata, anak ini adalah hantu yang pintar. Karena semuanya telah diselesaikan, junior telah mengucapkan selamat tinggal kepada bibi, dan inilah waktunya untuk mempersiapkan ujian. Long Chen memberi hormat kepada Ibu Yu kingsuan dan ratu lainnya lagi, dan berbalik untuk pergi. Long Chen pergi, dan para lelaki tua memberi hormat kepada kaisar dan ratu satu demi satu. Setelah memberi hormat, kaisar sendiri bangkit dan mengutus lelaki tua tertua. Saya tidak kembali ke aula utama sampai lelaki tua itu dikirim keluar dari gerbang aula. Setelah kembali ke aula utama, hanya tersisa tiga orang di aula. Tanpa semua orang, Ibu dan ratu Yu kingsuan memandang Yu xiaoyun, dan Yu xiaoyun menatap mereka berdua, dan berkata dengan dingin. Kau tidak perlu menatapku. Aku benci anak itu. Jika Anda ingin menikahi putri saya, Anda tidak bisa. Aku tidak peduli apa yang gadis itu katakan padamu. Bagaimanapun, saya tidak setuju. Mengapa? Ibu Yu kingsuan dan ratu lainnya berkata hampir bersamaan. Saya adalah kehormatan 95, dan kingsuan adalah putri saya. Jika saya tidak menyukainya, saya tidak menyukainya. Jika saya tidak setuju, saya tidak setuju. Di mana saya perlu alasan? Yu xiaoyun berkata dengan marah. Aku khawatir itu terserah padamu. Ibu Yu kingsuan berkata. Apa, putriku? Bukankah aku memiliki kekuatan untuk mengendalikannya? Yu xiaoyun berkata dengan marah. Lihat dirimu, dan kamu tahu bahwa kamu adalah pemimpin dari 95-5. Jika Anda tidak bisa mengatakan beberapa kata, Anda hanya menggunakan raungan. Apakah gemuruh berguna? Roar berguna? Keledai telah menguasai dunia sejak lama. Anda juga menakuti sekelompok anak yang jujur. Apakah Anda menakut-nakuti orang ketika Anda berteriak pada longchen? Ibu Yu kingsuan menggelengkan kepalanya. Kamu, bahkan jika kamu adalah ayah kingsuan, saudari Huixin juga adalah ibu kingsuan. Dia memiliki setidaknya setengah dari kekuatan yang jatuh dari tubuhnya. Selain itu, saya juga ibunya, jadi saya memiliki setidaknya 10 persen kekuatan, dan kami berdua memiliki 60 persen bersama. Ratu membujuk. Tidak menunggunya selesai, Yu Xiaoyun melambaikan tangannya dan berkata, Aku tahu, kamu pasti berkolusi, jangan berdebat denganku, putriku, apa yang aku katakan adalah apa yang aku katakan. Setelah Yu Xiaoyun selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, menolak untuk terus berdebat dengan mereka. Setelah bertahun-tahun, Yu Xiaoyun telah memahami sebuah kebenaran, yaitu jangan berdebat dengan wanita, kamu tidak bisa menang. Terlebih lagi, ada dua wanita, dan mereka adalah dua wanita yang sangat kuat. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membicarakannya, jadi dia pergi begitu saja. Begitu Yu Xiaoyun pergi, hanya ada mereka berdua yang tersisa di aula. Ibu Yu King Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, Orang ini, semakin tinggi kultifasinya, semakin berapi-api amarahnya, dan semakin keras kepala kepribadiannya. Saudari Huixin, kamu tidak perlu khawatir. Saudara Xiaoyun akan mencari tahu. Itu hanya masalah waktu. Mari kita lebih sabar dan beri dia waktu. Ratu terhibur. Terima kasih, Lan Xin, aku merasa lebih nyaman bersamamu di sisiku. Ibu Yu King Suan menghela nafas. Nama ibu Yu King Suan adalah Jiang Huixin, dan nama ratu lainnya adalah Su Lan Xin. Mereka juga dua orang di Kekaisaran Suzaku yang hidup berdampingan sebagai ratu. King Suan meminta saya untuk memberikan papan nama ini kepada Long Chen untuk membantu Long Chen. Dapat dilihat bahwa King Suan benar-benar jatuh cinta pada anak ini, tetapi sayangnya, sebagai seorang ibu, saya tidak melakukan apapun untuk membantu. Jiang Huixin berkata sedikit malu. Saudari Huixin gelombang sejujurnya, meskipun Long Chen ini terlihat tampan dan memiliki temperamen yang luar biasa, ucapannya halus dan kepribadiannya cukup arogan. Saya khawatir dia bukan kandidat seumur hidup. Su Lan Xin ragu-ragu untuk sementara waktu, tapi tetap saja. Begitu dia menggertakkan giginya, dia sebenarnya tidak terlalu optimis tentang Long Chen. Selama King Suan menyukainya, ibuku akan mendukungnya. Mengetahui putri Moruomu, mencintai seseorang seperti keracunan, dan tidak ada obatnya. Mengapa kita tidak melakukan ini? Lihatlah temperamen Xiao Yun yang bau. Dia tidak terlihat baik, mengapa kita jatuh cinta padanya? Jiang Huixin berkata. Keduanya saling memandang dan tiba-tiba memikirkan adegan ketika Yu Xiao Yun berkata bahwa Long Chen polos dan Long Chen melakukan serangan balik. Mereka berdua tidak bisa menahan tawa, terutama ketika mereka memikirkan kemarahan Yu Xiao Yun saat itu, tetapi tidak dapat melawan, mereka tertawa sampai air mata keluar. Momo ngomong, mari kita lihat hadiah apa yang dibawa anak ini. Wanita sangat ingin tahu. Saat mereka berbicara, keduanya diam-diam membuka kotak brokat. Saat mereka membuka kotak brokat, ekspresi kaget yang kuat muncul di wajah mereka. Chapter 3958, Hadiah Long Chen Di dalam kotak brokat ada dua kendi anggur berwarna jujube seukuran kepalan tangan. Kendi anggur menggambarkan burung vermilion. Ada tujuh awan keberuntungan di sekitar burung vermilion. Tren langit Tujuh awan keberuntungan dengan tujuh warna berbeda. Jika Anda perhatikan dengan seksama, ada ribuan rune dalam pola awan keberuntungan seukuran perut Anda. Rune ini membentuk formasi lengkap. Tujuh awan keberuntungan adalah tujuh formasi, dan energi di antara formasi bersirkulasi bola balik. Mampu menggambar pola rumit pada kendi, bahkan orang awam pun tahu bahwa kendi ini adalah harta karun yang luar biasa. Awan keberuntungan diselimuti, burung vermilion ingin terbang, dan energi tak berujung bersirkulasi di dalam kendi, seolah-olah itu adalah dunianya sendiri. Mungkinkah ini yang legendaris? Pir Susaku diseduh. Jiang Huixin melihat kendi di tangannya dengan ekspresi kaget di wajahnya. Awan keberuntungan berwarna-warni, dan mata Susaku berwarna ungu tua. Ini adalah Susaku dengan mata ungu. Susaku dengan mata ungu senang dengan bunga Pir Senhuo. Itu hanya membangun sarang di atas bunga Pir Senhuo. Saya khawatir itu benar. Apakah warna sok? Jika itu benar, hadiah ini terlalu berharga. Melihat tanda di segelnya, anggur ini setidaknya berumur 1 juta tahun, dan kemungkinan besar itu adalah yatim piatu. Kendi anggur memiliki susunannya sendiri, yang menyerap esensi dunia dan menutrisi anggur di dalamnya. Selama jutaan tahun, anggur ini belum diketahui seberapa murninya. Jiang Huixin mengelus kendi, matanya penuh keterkejutan, Long Chen sangat murah hati. Bunga Pir Senhuo hampir punah. Sekalipun ada, setiap kelopak sangat berharga. Bagaimana orang bisa mengumpulkan jutaan kelopak untuk membuat anggur? Buka dan lihat. Kalau tidak, hatiku sedikit gatel. Su Lan Sin menasihati. Jiang Huixin menatap kendi itu dengan ragu-ragu di matanya. Ini adalah harta yang unik. Jika benar, begitu dibuka, formasi pada kendi akan sia-sia. Berangsur-angsur hilang. Meskipun keduanya adalah ratu bangsawan kekaisaran, mereka hanya pernah mendengar anggur legendaris ini, tetapi belum pernah melihatnya. Keingintahuan wanita itu sendiri sangat berat, dan dua pot anggur memiliki asal yang luar biasa, tetapi begitu dibuka, akan ada satu pot yang berkurang di dunia, dan ada rasa bersalah karena membuang barang-barang. Kak, bukalah, toh ada dua pot, kalau benar masih ada satu pot lagi, bagaimana kalau anak itu membodohi kita? Pria itu, aneh, menurutku dia bisa melakukan segalanya. Keluarlah, pikir Su Lan. Jika Longchen membuat dua pot untuk menipu mereka, tetapi mereka enggan membongkarnya, jika mereka membukanya pada acara penting di masa depan, dan bagian dalamnya kosong, atau isinya bukan Pirsusaku yang diisi, maka itu akan menjadi kerugian bagi orang dewasa. Titik. Jiang Huixin ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya perlahan membuka segel di mulut panci. Saat segel di mulut panci bergerak, kekuatan panas memantul dari tangan Jiang Huixin. Om. Kendi itu melayang di atas kehampaan, dan aura yang luas, seperti gunung berapi yang akan meletus, membuat seluruh aula bergetar. Ledakan. Di dasar aula, di dinding, di pilar, dan di atap, rune yang tak terhitung jumlahnya menyala, dan formasi pertahanan diaktifkan secara otomatis. Melihat pertempuran ini, mereka berdua saling memandang. Saya khawatir anggur ini tidak bisa dipalsukan. KKKK. Segel di atas mulut pot memiliki dua lapisan, bagian dalam dan bagian luar, dan kedua rune berputar berlawanan arah. Pada saat ini, kicauan burung yang nyaring terdengar seolah-olah berasal dari zaman dahulu, langsung masuk ke dalam jiwa manusia. Pada saat yang sama, kecemerlangan ilahi pada kendi bergetar, semua rune menyala, awan berwarna-warni berkibar, dan samar-samar terlihat bahwa burung vermilion kuno mengepakkan sayapnya, diikuti oleh aroma anggur yang kuat, dan sebagai aromanya anggur meluap, suhu di seluruh aula naik dengan cepat. Ledakan. Aula bergetar, dan sosok vermilion bertkuno terbang keluar dari kendi, berputar-putar di aula selama seminggu, dan akhirnya menghilang perlahan, dan nyala api kecemerlangan ilahi yang tak berujung perlahan menyebar. Ketika burung vermilion primordial menghilang, aula utama berhenti bergetar, formasi aula utama mulai mundur perlahan, dan semuanya menjadi penampilan aslinya. Namun, aroma anggur di aula meluap, dan baunya memabukkan. Ketika keduanya melihat kendi lagi, mereka menemukan bahwa burung vermilion kuno di kendi telah menghilang. Meski awan warna-warni masih ada, mereka sudah mulai redup. Jiang Huixin dan Sulansin saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Jiang Huixin mengeluarkan dua canggih, perlahan tuangkan anggur ke dalam kendi ke dalam canggih. Awalnya, anggur berubah warna menjadi kuning. Setelah memasuki canggih, perlahan-lahan mendidih, seperti lahar yang melonjak, dan nyala api yang kuat berfluktuasi, bahkan keduanya merasa patah hati. Terkejut. Keduanya mengangkat gelas mereka dan meneguknya. Ketika anggur itu seperti tenggorokan, ternyata tidak sekuat yang mereka kira. Mulutnya seperti madu, dan gigi serta pipinya harum. Saat arak masuk ke perut, panas yang lembut menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh. Om. Api beredar di sekitar mereka berdua, dan mereka benar-benar tersulut oleh anggur. Keduanya bermandikan api dan perlahan menutup mata. Dalam benak mereka, pemandangan bunga pir berterbangan dan burung vermilion terbang di langit muncul. Setelah beberapa saat, keduanya membuka mata mereka. Mata mereka penuh kejutan, dan mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Bir bunga pir susaku ini lebih kuat dari legenda. Basis kultivasi kita telah mencapai level ini, dan kekuatan api dapat terus dimurnikan. Mungkin, itu bisa memberi kita kesempatan untuk menerobos. Hadiah ini terlalu berat. Jiang Huixin melihat kendi kecil dengan ekspresi rumit. Meski hanya sebuah kendi kecil, namun memiliki ruang tersendiri dan dapat menampung seribu gelas wine. Sulit menemukan setetes wine setingkat ini, apalagi seribu gelas. Anak ini punya hati. Su Lan Xin juga menghela nafas. Dia tidak terlalu menyukai Long Chen sebelumnya, tetapi kemampuan Long Chen untuk memberikan hadiah yang begitu berharga menunjukkan niat dan perhatiannya. Sebenarnya, Long Chen bahkan tidak tahu anggur apa itu. Itu diberikan kepadanya oleh Xia Guhong, memberitahunya bahwa itu untuk kedua ratu. Dia hanya melakukan apa yang dikatakan Xia Guhong. Ambil tangan seseorang pendek, minum mulut seseorang lembut, ayo pergi, ayo undang yang mulia untuk mencicipi. Jiang Huixin mengambil kendi itu. Saudara Xiaoyun tahu bahwa itu dikirim oleh Long Chen, saya khawatir dia tidak akan meminumnya jika dia dibunuh. Su Lan Xin menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tahu terlalu banyak tentang temperamen Yu Xiaoyun. Tidak masalah gelombang bagaimanapun, dia tidak tahu bahwa anggur itu dikirim oleh Long Chen. Kita bisa menggunakan hal lain untuk berpura-pura menjadi hadiah Long Chen terlebih dahulu, lalu berbohong padanya dan meminumnya. Saat dia tahu nanti, juga sudah terlambat. Jiang Huixin tersenyum. Itu ide yang bagus. Su Lan tersenyum tulus, dan keduanya meninggalkan Aula dengan senyuman seperti itu. Debu Naga Long Chen baru saja keluar dari Aula Utama, dan setelah memimpin Kasim, dia tidak pergi jauh ketika dia mendengar seseorang memanggil. Long Chen sangat gembira, menoleh, dan melihat Yu Qing Suan mengenakan gaun istana yang panjang, seperti perimewah yang muncul di depan Long Chen, dengan senyum manis di wajahnya yang cantik, seperti bunga persik yang mekar, indah dan mengharukan. Qing Suan Long Chen buru-buru berjalan ke Yu Qing Suan dan hendak mengulurkan tangan untuk menarik Yu Qing Suan, tetapi dihalangi oleh sosok kekar. Di mana penduduk desa Yamano, yang tidak tahu aturan dan berani bersikap kasar kepada yang mulia. Bab 3959, mulai dari nol. Long Chen memandangi sosok jangkung itu, itu adalah seorang pria yang tampak berusia 40 atau 50 tahun, seluruh kepala lebih tinggi dari Long Chen. Namun, pria ini lebih tinggi dan lebih kuat, tetapi wajahnya putih dan tidak berjanggut, serta terlihat sedikit bengkak. Daging tubuhnya mengembang. Namun dilihat dari pundaknya, tren keseluruhan masih berupa segitiga terbalik. Jika itu adalah pria yang kuat, itu bukan apa-apa, tetapi pria gemuk seperti itu memberi orang perasaan yang sangat aneh. Bajingan jangkung memandang Long Chen dengan dingin, dan di belakangnya, ada beberapa kasim kecil, menatap Long Chen dengan dingin, dengan mata yang sangat bangga. Long Chen, ini istananya. Yu Qing Suan berkata dengan sedikit malu, artinya ini bukan tempat lain, ada lebih banyak aturan, biarkan Long Chen tidak keberatan. Dimengerti, akan ada ayah mertua di istana. Long Chen tersenyum sedikit, Long Chen membenci orang-orang Yin dan Yang ini. Kamu bersandar dan menjaga jarak tertentu dari Yang Mulia. Dewa jangkung itu mengulurkan tangannya untuk mendorong Long Chen, menandakan bahwa Long Chen sedikit mundur, tetapi ketika tangannya didorong ke Long Chen. Om! Kekuatan dahsyat menghantam, pantat jangkung itu mengerang, tubuhnya bergoyang keras, dan dia jatuh ke belakang. Beberapa kasim kecil di belakangnya berseru dan bergegas membantu kasim jangkung itu. Akibatnya, lebih dari selusin kasim kecil diguncang dan digulingkan pada saat bersamaan. Debu naga. Yu Qing Suan terkejut dan buru-buru meraih Long Chen. Aku, Long Chen, tidak bisa disentuh oleh siapapun. Lain kali aku berani melakukan sesuatu padaku, lepaskan lenganmu. Long Chen memandangi bajingan gemuk itu dan berkata dengan dingin. Kamu, dewa gendut itu sangat marah. Jika kamu berani memfitnah dan memenggal kepalamu, aku, Long Chen, tidak pernah mengatakan sepatah katapun dalam hidupku, mengapa kamu tidak mencobanya. Long Chen menatap kasim itu dengan dingin. Long Chen tidak menimbulkan masalah, bukan berarti dia takut akan masalah. Long Chen tidak peduli apakah orang lain menghormatinya atau tidak, tetapi jika ada yang berani mempermalukannya, dia tidak akan pernah terbiasa dengannya. Long Chen memandang kasim jangkung, kasim jangkung, yang sangat marah dan siap untuk mengutuk, tetapi ketika dia melihat mata Long Chen, pada saat itu, dia tampak ditatap oleh binatang buas, dan ancaman kematian yang kuat menyelimutinya. Pikiran. Dia juga seorang master, dengan rasa bahaya yang kuat, pada saat itu, dia sudah mencium bau kematian. Dia kaget dan marah, lo, ini istana, siapa yang berani membunuh orang di sini. Tapi dia tidak berani berjudi, dan dia tidak berani mengutuk. Kamu bodoh, ini istananya, kamu akan mati. Yu King Suan berkata dengan marah. Saya tidak percaya suami lama saya akan membunuh saya. Long Chen merentangkan tangannya, dengan acuh tak acuh. Yu King Suan sedikit marah pada awalnya, tetapi kata-kata Long Chen membuat wajahnya memerah karena malu, dan dia berkata dengan sedikit malu. Bagaimana kamu bisa begitu berkulit tebal? Kamu belum lulus ujian. Long Chen tersenyum dan berkata, apa yang ingin saya lakukan, Long Chen, tidak akan berhasil, percayalah. Momo-ngomong, aku memintamu untuk menerima papan nama yang diberikan ibuku padamu. Ambil papan nama dan langsung mendaftar untuk tentara. Dengan kekuatanmu, sangat mudah untuk lulus penilaian. Setelah penilaian, kamu, kata Yu King Suan. Itu, apakah kamu berbicara tentang papan nama yang diberikan bibiku kepadaku? Saya tidak mengerti. Long Chen kemudian menyadari bahwa Yu King Suan membantunya mendapatkan papan nama, dan Long Chen merasa hangat. Tidak mengerti. Yu King Suan tertegun. Long Chen memberitahu Yu King Suan apa yang terjadi di aula, dan Yu King Suan tiba-tiba memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Jika Anda tidak memiliki papan nama itu dan ingin memenuhi syarat, prosesnya akan sangat rumit dan memakan banyak waktu. Gadis bodoh, bukankah itu sangat bagus? Bagi Anda, bagaimana dengan lebih banyak waktu? Saya berkata, untuk Anda, saya tidak takut pada apapun. Long Chen tersenyum. Long Chen, mengapa kamu begitu baik padaku? Mata Yu King Suan dipenuhi dengan emosi, dia tahu betapa sibuknya Long Chen dan berapa banyak hal penting yang menunggunya untuk dilakukan. Karena dia tahu, dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu dan energi dari Long Chen. Dia mencoba membuka kompor kecil untuk Long Chen. Kata-kata Long Chen benar-benar menghangatkannya. Karena saya menyukai Anda, Long Chen berkata dengan lembut. Long Chen, dari mata sister Meng Ki, aku bisa melihat banyak hal, saudara-saudaramu, keterkejutan ketika mereka melihatku membuatku merasa sangat aneh. Long Chen, apakah kamu punya sesuatu? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Yu King Suan memandang Long Chen dan berkata, Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Alasan mengapa saya tidak memberitahu Anda adalah karena ini belum waktunya. Saat waktunya habis, aku akan menceritakan semuanya padamu. Alasan mengapa Long Chen tidak memberitahu Yu King Suan tentang pengalaman kehidupan masa lalunya adalah karena dia tidak ingin dia memiliki beban, dan dia tidak ingin menggunakan kehidupan masa lalunya untuk menahannya. Long Chen harus terbuka dan terbuka, mengejarnya dengan kemampuannya sendiri, dan memberikan apa yang seharusnya dimiliki seorang wanita. Dari kebahagiaan dan kegembiraan. Rasa sakit yang diderita oleh reinkarnasi ribuan nyawa tak terbayangkan. Long Chen merasa bahwa hanya dengan cara ini dia dapat membayarnya sepersepuluh juta. Mendengarkan kata-kata Long Chen, Yu King Suan tersenyum manis, kekhawatiran di antara alisnya menghilang, dan dia menatap Long Chen dan berkata, Tanpa papan nama itu, yang bisa anda lakukan hanyalah memulai dari status terendah dan naik selangkah demi selangkah. Kepala sekolah saya, saya sangat khawatir dengan temperamen anda, anda akan mendapat banyak masalah. Petik 2 Yu King Suan berkata kepada kepala sekolah saya, begitu hangat sehingga Long Chen merasa hatinya akan meleleh. Ini adalah gelar paling intim yang pernah dikatakan Yu King Suan kepadanya sejauh ini. Hahaha, aku tidak bisa diganggu. Bukan keberuntungan bahwa saya bisa berubah dari menjadi orang kecil penipu di dunia fana ke tempat saya hari ini. Long Chen tertawa, dengan kata-kata Yu King Suan, dia penuh percaya diri. Yang mulia, sudah waktunya resepsi anda, saatnya anda kembali berlatih. Pada saat ini, bajingan jangkung itu mengingatkan dengan dingin. Begitu cepat. Yu King Suan sedikit mengernyit, dan sebelum dia mengucapkan beberapa patah kata kepada Long Chen, waktunya sudah habis. King Suan, kembali dulu, aku tidak perlu mengkhawatirkanmu di sini. Sejak memasuki negeri Dongeng, saya telah berjuang dan membunuh sepanjang jalan. Saya kebetulan berada di sini di Kekaisaran Susaku. Biarkan saya berbicara tentang selera dan temperamen pribadi saya gelombang untuk menjadi menantu kerajaan Susaku yang luar biasa, saya ingin menjadi orang yang memenuhi syarat dengan kemampuan dan integritas politik, kebijaksanaan dan keberanian. Long Chen tersenyum. Yu King Suan mengangguk, dia masih memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Long Chen, tetapi ada banyak aturan kerajaan Susaku, dan dia harus mematuhinya, jadi dia hanya bisa pergi dengan enggan. Setelah Yu King Suan pergi, bajingan jangkung itu menatap Long Chen dengan dingin sebelum pergi. Pada saat ini, bajingan kecil yang memimpin jalan untuk Long Chen meninggalkan istana bersama Long Chen, dan ketika dia meninggalkan istana, Long Chen pergi untuk mengajukan plat identitas terlebih dahulu, sehingga dia menjadi warga sipil paling biasa. Dari Kekaisaran. Setelah mendapatkan plat identitas, Long Chen langsung pergi ke firma komersial Huayun. Long Chen baru saja memasuki gerbang perusahaan komersial Huayun, dan ada beberapa sosok di kejauhan. Setelah menatap Long Chen dengan dingin, dia berbalik dan menghilang. Apakah hantu blood killing hole benar-benar berhantu? Empuda, apakah kamu akan berurusan denganku secara pribadi? Beberapa sosok menghilang, dan Long Chen berada di firma Huayun, melihat dengan dingin ke arah mereka pergi, senyum muram muncul di sudut mulutnya. Bab 3960 menyimpulkan tubuh pertempuran tujuh bintang. Orang-orang ini tidak memiliki kultivasi dan aura tingkat tinggi, dan mereka terlihat seperti orang biasa, tetapi bagaimanapun mereka menyamar, kekuatan keyakinan pada mereka tidak dapat disembunyikan. Long Chen telah berurusan dengan blood killing hole selama bertahun-tahun, dan jaraknya sangat dekat sehingga dia bisa mengetahui baunya dengan mata tertutup. Long Chen membunuh murid Empuda yang paling dicintai, Ji Wuming. Tampaknya Empuda benar-benar marah. Dia diam-diam datang ke kekaisaran Suzaku dan dapat ditemukan oleh mereka. Artinya, Empuda sudah semua eyeliner setelah diaktifkan, dan saya harus melakukannya sendiri. Namun, Long Chen tidak takut. Ini adalah kekaisaran burung Vermillion. Para master itu seperti awan. Long Chen sekarang tahu bahwa master tiga bunga termasuk Yu Xiaoyun dan dua ratunya. Dan lelaki tua di istana tidak bisa menjadi tua lagi, Long Chen tidak bisa melihat basis kultivasinya, orang ini tidak dapat diduga, saya khawatir dia bukan lelaki tua yang sederhana. Selain itu, formasi besar di ibu kota kekaisaran Suzaku adalah formasi paling menakutkan yang pernah ditemui Long Chen. Jika Empuda berani muncul di ibu kota kerajaan Suzaku, tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Hanya untuk menanyakan keberadaannya, Long Chen tidak peduli, selama Empuda tidak datang ke ibu kota kekaisaran Suzaku secara langsung, Long Chen tidak takut pada siapapun. Memasuki bank komersial Huayun, Long Chen langsung menukar 30 juta koin perak. Koin perak ini bukan koin perak biasa, melainkan perak bintang Suzaku, yang termasuk sejenis mitril. Dalam sembilan hari sepuluh tempat, hanya kekaisaran Suzaku yang memproduksinya. Perak bintang Suzaku, meski langka, tidak memiliki nilai praktis. Paling tepat menggunakannya untuk mencetak koin. Namun, jika terlalu berharga, koin akan mudah mengalir keluar. Lagi pula, tidak banyak cadangan perak bintang Suzaku di kekaisaran Suzaku. Di bawah koin perak, ada juga koin tembaga. Koin tembaga juga diambil dari tambang tembaga unik kerajaan Suzaku. Apakah itu koin perak atau koin tembaga, semuanya diukir dengan totem Suzaku dari kekaisaran Suzaku. Ada fluktuasi aneh yang mudah dikenali dan tidak bisa dipalsukan sama sekali. Di atas koin perak, ada koin emas, tetapi koin emas itu bukan untuk orang biasa. Mereka harus menjadi anggota keluarga kerajaan, atau cendikiawan dari tingkat Hanlin atau lebih tinggi, dan beberapa pejabat tinggi agar memenuhi syarat untuk menggunakannya. Jika warga sipil menerima koin emas, mereka hanya dapat pergi ke tempat khusus untuk menukarnya dengan koin perak atau koin tembaga, dan tidak dapat menggunakannya secara langsung. Status Longchen saat ini hanyalah level terendah dari rakyat jelata di kekaisaran Burung Vermillion. Pada dasarnya, dia menggunakan koin tembaga dan sangat sedikit koin perak. Namun, Longchen kaya dan kuat, dan menyerahkan kristal ajaib dari mayat iblis kuno ke bank komersial Huayun. Dan langsung mendapatkan 30 juta koin perak. Menurut harga di kekaisaran Suzaku, satu koin perak dapat membeli 100 kristal raja abadi, 30 juta koin perak adalah 3 miliar kristal raja abadi, Anda harus tahu bahwa gaji para pangeran dan putri hanya 30 ribu koin perak sebulan. Longchen dapat mengatakan bahwa dia langsung menjadi orang kaya. Dengan bantuan firma Huayun, Longchen tidak harus keluar, jadi dia mendaftar untuk pemilihan seniman bela diri Suzaku. Longchen perlu berpartisipasi dalam kompetisi arena 7 hari untuk menunjukkan kekuatannya dan meningkatkan statusnya. Seni bela diri, seperti sastra, dibagi menjadi banyak tingkatan, tetapi Longchen terlalu malas untuk mempelajari tingkatan itu, dan mendaftar untuk pemilihan seniman bela diri, dan Longchen juga melaporkan pemilihan Wenxiu. Bagaimanapun, hal ini cukup untuk dilaporkan, pergilah jika kamu mau, jangan pergi jika kamu tidak mau, Longchen hanya untuk bersenang-senang. Setelah selesai, ada kompetisi di sore hari. Karena hubungan antara perusahaan Huayun, Longchen diatur untuk kompetisi di sore hari. Setelah Longchen berkuasa, Longchen tercengang saat melihat seorang praktisi alam api ilahi di depannya, dan lawannya tercengang saat melihat Longchen. Kamu sudah menjadi raja abadi yang kuat, dan kamu masih datang untuk melamar ujian seni bela diri. Pria itu terkejut, marah, dan dia niaya. Apa yang dapat saya? Longchen juga terdiam, bisakah kamu menyalahkanku? Aku membencimu. Pria itu meninggalkan hukuman dan melarikan diri. Alamnya sangat berbeda, dan dia lebih dari sekadar kentut. Tidak pada level yang sama-sama sekali. Ada banyak penonton di sekitar arena. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah kultifator di alam api ilahi, bahkan di alam penguasa ilahi. Longchen, orang kuat di alam raja abadi, ada di sini, seperti orang dewasa, di tengah anak-anak yang kekanak-kanakan. Karena arena dimainkan setiap tujuh hari sekali, Longchen harus bertarung tiga kali sebelum memasuki level arena berikutnya, jadi setelah waktu ini, Longchen perlu menunggu tujuh hari lagi. Dan Longchen juga mengambil kesempatan untuk meningkatkan kultifasinya. Setelah Yu King Suan kembali dari tiga ribu dunia, wilayahnya telah diangkat ke surga ketiga, dan dia masih berada di alam raja abadi pertama. Saya harus mengatakan bahwa bakat Yu King Suan terlalu kuat, kecepatan promosinya terlalu cepat, dan Longchen harus bekerja keras. Longchen langsung menyewa ruang latihan paling mewah. Sewa di sini seribu koin perak sehari. Ada berbagai macam formasi di dalamnya. Apakah itu penanaman, alkimia, pembelajaran, pengujian, del, semua fungsi lengkap. Di sini, bahkan orang yang paling kuat di Divine Venerable Realm dapat melepaskan pertempuran sengit dengan daya tembak penuh. Karena di ibu kota kekaisaran, kecuali arena, pada dasarnya adalah area terlarang. Oleh karena itu, ruang latihan di sini sangat panas. Dari ruang latihan tingkat terendah hingga ruang latihan tingkat atas, perbedaan harganya ratusan kali lipat. Dan di ruang latihan Longchen, bahkan tungkupil, boneka sparring, peralatan casting, del semuanya tersedia. Jika mau, Anda bahkan dapat membayar untuk menyewa rekan tanding yang kuat. Jika uangnya ada, Anda dapat melakukannya dengan Supreme Tianjiao. Perdebatan Dikatakan bahwa pangeran dan putri kekaisaran sering menghabiskan uang untuk menyewa pelatih sparring, tetapi jika mereka ingin menjadi pelatih sparring, mereka harus sangat kuat, jika tidak, mereka tidak memenuhi syarat untuk menghasilkan uang sebanyak itu. Ada banyak orang kuat yang ingin menjadi pelatih tanding para pangeran dan putri. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik di sekitar pangeran dan putri adalah mantan rekan tanding, yang dipilih karena kekuatan dan potensi mereka yang besar. Mampu melayani sebagai penjaga di sekitar pangeran dan putri bukan hanya simbol status dan kemuliaan, tetapi juga dapat menerima gaji kerajaan, dan sumber daya kerajaan juga akan dimiringkan ke arah mereka. Setelah Long Chen memasuki ruang pelatihan, dia langsung menyalakan formasi alkimia secara maksimal, sehingga energi spiritual di ruangan itu diperkaya secara ekstrim, dan formasi tersebut akan mengekstraksi hukum langit dan bumi, yang akan lebih kondusif untuk alkimia dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Long Chen membiarkan Yao Yue Furnace dan Melting Moon Refinement Star Furnace menyalakan daya tembak mereka dan menyempurnakan Immortal King Pil dengan sekuat tenaga. Beberapa waktu lalu, pil obat yang dibuat oleh Yao Yue Furnace dan Melting Moon Smelting Star Furnace gelombang semuanya digunakan oleh murid keluarga Luo. Biarkan Qin Feng mengambilnya kembali dan memberikannya kepada keluarga Luo. Sekarang dia akan membuat alkimia untuk dirinya sendiri. Immortal King Pil tidak terlalu menuntut. Long Chen telah mendemonstrasikannya beberapa kali. Yao Yue Furnace dan Melting Moon Refinement Star Furnace kemudian dapat bekerja sama dengan Huo Linger untuk membuat alkimia sendiri. Masalah alkimia diserahkan ke kompor Yao Yue dan kompor Peleburan Bulan Leleh. Pikiran Long Chen tenggelam ke dalam ruang yang kacau, dan jiwanya duduk bersila di bawah pohon kaca-kaca tujuh harta karun. Pada saat itu, pikiran Long Chen sepertinya dicuci, dan seluruh orang itu kosong dalam sekejap. Dalam benak Long Chen, tujuh bintang besar muncul, dan 108 ribu bintang mengalir di belakang tujuh bintang, membentuk peta bintang. Saatnya menenangkan diri dan mempelajari masa depan Jiuxing. Long Chen melihat peta bintang. Dia perlu menyimpulkan jalan yang menjadi miliknya. Dalam sekejap, peta bintang terus berubah dan berkembang menjadi berbagai pola. Dia ingin menemukan satu di antara pola yang tak ada habisnya. Peta bintang yang cocok sebagai pola bintang tujuh Anda sendiri. Hanya tiga hari setelah Long Chen mundur, seseorang datang ke pintu. Selamat menikmati. Selamat menikmati.